makanya jangan heran sudah dipangkas sudah dipupuk kok masih enggak berbuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat semuanya jumpa lagi di channel Agropak pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kebon jambu ini adalah kebon jambu milik saya sendiri yang isinya ada beberapa jenis jambu air diantaranya yang ada di belakang saya ini adalah jenis jambu citra kemudian ada dalhari black king kong red taiwan king rose kiyojok juga ada nah sobat apa yang saya lakukan di kebon ini ikuti video ini sampai selesai nah sobat mengapa beberapa jenis jambu yang saya tanam di sini ya karena ini akan dijadikan indukan atau sumber entres ataupun juga sumber bibit untuk dicangkok untuk dijadikan bibit kembali jadi dulu waktu saya tanam di kebun ini ya ini kan daerahnya pegunungan ini lahnya miring ya jauh dari pemukiman penduduk sempat beberapa teman saya menertawakan ya gunung kok ditanami tanaman buah apa bisa berbuah apakah aman dan sebagainya pertanyaan-pertanyaan seperti itulah pertanyaan yang membuat orang menjadi pesimis namun saya tetap optimis untuk meneruskan tetap menanam jambu air di sini kenapa karena walaupun seandainya ya ini seandainya seandainya nggak berbuah nih seandainya nggak berbuah saya tetap akan mendapatkan manfaat dari apa dari tunasnya dari entresnya untuk dijadikan bibit untuk disambung ulang dengan jenis jambu lokal dari batangnya yang bisa dicangkok ya dari pucuk mudanya yang bisa kita jadikan bibit stek karena saya selain berkebun saya juga mempunyai produksi bibit bibit ini kan bisa kita jual atau mungkin kita bisa jadikan tabu lampot ya jadi banyak sebenarnya manfaat yang bisa kita ambil selain dari buah yaitu seandainya tidak ada buah kalau ada buah ya Alhamdulillah saya dapat dua selain bibit kemudian dapat juga buahnya namun sudah terbukti Sobat beberapa bulan yang lalu sempat ada yang berbuah ya cuma saya tidak sempat untuk dokumentasi ada yang sudah belajar berbuah kelemahannya ini ini kan lahan gunung lahan gunung ini kandungan airnya kurang itu buah jambunya nggak bisa besar nggak bisa sebesar jambu air yang ditanam di dataran rendah yang airnya itu terpenuhi ya cuman kalau dari segi rasa Sobat ya kalau rasa jangan ditanya manisnya Masa Allah sudah karena ini lahannya lahan kering jadi sumber air kurang tapi lahan ini masih ada air ya bukan berarti kering sampai apa ya meletek-meletek atau terbelah tanahnya enggak juga tetap ada air tapi tidak tidak maksimal jadi buah itu enggak bisa besar tapi kalau soal rasa sangat manis dan daging itu lebih padat jika dibandingkan dengan jambu yang ada di lahan rata ya itu jauh lebih padat yang ada di sini hanya saiznya kecil itu saja nggak kecil-kecil amat ukurannya sedang lah istilahnya kalau sekilo itu kemungkinan sekitar isi 12-13 lah itu enggak terlalu kecil banget juga enggak lumayan lah nah Sobat hari ini saya sebenarnya akan melakukan pemangkasan ya ada beberapa yang sudah bisa dipangkas dengan tujuan akan dibuahkan nah ini jenis jambu citra ini jambu citra ini dengan ukuran pohon yang seperti ini ini sebenarnya sudah bisa dibuahkan ini batangnya Sobat sudah lumayan lah ya batangnya sudah segini nih ini sudah bisa dibuahkan maksudnya dibuahkan gimana sudah waktunya berbuah kalau kita lakukan pemangkasan dan pemumpukan yang tepat ini jambu Insyaallah akan berbuah nah Sobat sekarang saya akan melakukan pemangkasan nih jadi sekalian saya dokumentasi supaya Sobat-sobat semuanya yang punya pohon jambu juga yang akan dipangkas biar Sobat juga ngerti gitu bagian apa saja sih yang kita pangkas itu maksud saya baiklah Sobat langsung saja bagian apa saja yang akan dipangkas itu pertanyaannya yang pertama Nah Sobat perhatikan nih ini adalah tangkai yang mengarah ke dalam ya Kenapa saya bilang ke dalam karena jambu ini bercabang kalau ke sini namanya keluar kalau begini juga namanya keluar kalau sudah ada dua seperti ini kemudian muncul lagi ini akan bertabrakan dengan batang yang ada di sini ini namanya mengarah ke dalam ini yang kita buang nah ini contoh ya Nah bagian sini juga yang mengarah ke sebelah sini akan menabrak batang yang di sini ini juga kita buang kemudian yang kedua yang kedua adalah tangkai-tangai tangkai yang saling berdekatan satu sama lain nah contohnya ini ini ya ini sangat berdekatan sehingga ini daunnya akan tumpang tinggi sinar matahari tidak akan merata ya jadi lebih baik kita kurangi salah satu pilih yang lebih kecil yang besar kita pelihara yang kecil kita buang itu yang kedua yang saling berdekatan satu sama lain nah ini walaupun ini mengarah keluar ini ya tapi sangat berdekatan jaraknya ini juga kita kurangi selanjutnya yang ketiga cabang-cabang yang mengarah ke atas seperti ini ini mengarah ke atas ini nanti kalau dibiarkan tumbuh itu menghisap nutrisinya sangat kuat cepat sekali besar ini juga harus kita buang yang mengarah ke atas kita cari lagi yang mengarah ke atas contohnya ya nah ini ini kan mengarah ke atas ini ini kalau dibiarkan wah ini bisa membesar ini kemudian yang keempat tangkai-tangkai yang kecil walaupun tidak saling berdekatan ini tangkai-tangkai yang kecil-kecil seperti ini ini lebih bagus kita kurangi kita sisakan yang ada di bagian ujung saja nah itu yang keempat kemudian yang kelima yang kelima ini bukan tangkai tapi daun-daun tua ya daun-daun yang ada di bawah percabangan misalkan ini ya ini kan cabang ini kesini nah disini kan ujung cabang ujung percabangan kan ada disini daun yang ada di bawahnya ini kita buang ini daun yang sudah tua lihat bentuknya saja sudah bolong-bolong sudah rusak ya sudah tua ini kalaupun dipelihara dia proses fotosintensinya sudah enggak maksimal bisa-bisa malah akan menghabiskan makanan saja jadi lebih bagus kita gundul seperti ini nah nantinya bekas-bekas tangkai daun inilah yang akan muncul bunga nah seperti itu jadi daun-daun tua termasuk yang ada di batang-batang ini ya ini daun-daun tua ini ini kita buang saja ini daun-daun tua di bawah percabangan ini sekalian ini tangkai kecil ini nah ini tangkai-tangkai kecil kita buang juga ini mengarah ke dalam buang ini juga buang-buang nggak usah emang ya memang kalau dilihat kayaknya kalau lihat pohon yang rimbun banyak sekali daun banyak sekali tangkai itu kita seneng ya kayak gimana gitu rasanya itu lihat pertumbuhan yang vigor yang subur itu rasanya bahagia tapi sebenarnya itu bahaya kenapa bahaya justru kalau terlalu subur terlalu banyak sekali tangkai terlalu banyak daun itu malah nggak akan berbuah pohonnya bagus tapi buahnya nggak ada selanjutnya yang keenam adalah cabang yang terlalu dekat dengan tanah seperti ini ya ini jaraknya terlalu dekat dengan tanah nanti malah jadi sarang penyakit dan kalaupun berbuah nanti buahnya menyentuh tanah itu juga buahnya akan rusak jelek ya jadi pohon pendek ya pendek tapi jangan terlalu sampai rapat dengan tanah juga jangan nah ini juga melengkung ke bawah ini rapat dengan tanah buang aja dan perlakuan ini sobat itu harus dilakukan secara rutin ya secara periodik misalkan tiga bulan sekali 4 bulan sekali di cek bagian mana lagi yang akan dipangkas itu pasti akan muncul lagi kemudian yang ketujuh ya ini tunas yang lurus ke atas kalau misalkan pohon sobat itu bagian tengahnya ada yang lurus ke atas ya itu bagian atasnya juga harus dipotong kalau model sudah bercabang seperti ini ini nggak perlu sobat biasanya untuk pohon-pohon tertentu yang bagian tengahnya lurus yang kedelapan yang harus dibuang tapi ini menunggu sobat ya setelah dilakukan pemangkasan seperti ini nanti sekitar 2 minggu itu akan muncul banyak sekali tunas-tunas air nah semua tunas air yang ada di batang contoh seperti ini loh tunas air sobat tunas muda ya ini ya tunas-tunas muda seperti ini harus dibuang juga biasanya 2 minggu setelah pemangkasan sobat cek pohonnya nanti banyak tunas-tunas begini ini harus dibuang juga termasuk yang ada di ujung nah di ujung seperti ini ya nantinya pada saat akan dibuahkan ini tunas-tunas seperti ini harus dibuang juga kalau mau langsung berbuah kecuali sobat ingin pohonnya lebih besar lagi maka tunas ini bisa dipelihara tapi kalau ingin pohon ini langsung berbuah tunas-tunas ini harus dibuang seperti ini kalau enggak dibuang ini akan memakan nutrisi ini yang membuat jambut kita enggak berbuah makanya jangan heran sudah dipangkas sudah dipupuk kok masih enggak berbuah nah ini penyakitnya ini yang paling berbahaya tunas-tunas muda seperti ini ini menghisap makanan sangat kuat ya kecuali sobat mau pohonnya lebih besar ya silahkan dipelihara dulu enggak papa yang bagian ujung tapi kalau yang ada di batang ini harus dibuang mau dibuahkan ataupun mau dibesarkan pohonnya yang ada di batang-batang ini tetap harus dibuang ya paham ya sobat ya delapan hal yang harus dibuang dalam pemangkasan nah misalkan sobat sayang ya ada batang yang ukurannya sudah sebesar jari misalkan ini misalkan ini mau dibuang sobat bisa lakukan pencangkokan saja seperti yang pernah kami bahas ya untuk cara cangkoknya sobat bisa nonton aja nanti linknya kami cantumkan disini ini kan kalau langsung dipotong emang-emang kalau kita cangkokkan kita bisa langsung dapat besar kalaupun misalkan di setek itu menurut saya ya menurut pengalaman kalau untuk batang yang besar-besar seperti ini lebih bagus dicangkok daripada di setek tapi kalau yang kecil-kecil itu bisa dilakukan setek pucuk nah sobat beginilah hasilnya ya sudah selesai pemangkasannya ini kelihatan mulai rapi lebih gundul tidak terlalu rimbun jadi yang disisakan itu daun-daun yang ada di ujung ya sekitar 4-6 helai lah setiap ujung kita sisakan selain ujung semuanya daun-daun kita buang oke sobat oh ya ada yang lupa sobat ya sebelum dilakukan pemangkasan seperti ini 2 minggu sebelum pemangkasan sobat sudah memupuk kalau tujuannya untuk membesarkan pohon pupuknya NPK aja cukup ya tapi kalau tujuannya untuk melakukan pembuahan pupuk dengan MKP dan KNU3 untuk pohon yang kecil bisa 1 sendok setiap jenis pupuknya MKP 1 sendok atau KNU3 1 sendok tapi kalau pohon yang sebesar ini ini sudah saya gunakan 2 sendok MKP 2 sendok KNU3 jadi tergantung tujuannya sobat ya pupuk itu tergantung tujuannya kalau untuk pembesaran tadi NPK baiklah sobat semoga video ini ada manfaatnya jika bermanfaat silahkan like share bagikan ke kawan-kawan lain lewat media sosial whatsapp facebook dan sebagainya kalau ada kritik saran silahkan sampaikan aja di kolom komentar kalau ada pertanyaan juga silahkan sampaikan aja di kolom komentar makasih semuanya yang sudah nonton sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh